Ya roh kami ini yang berbicara pada saat ini hanya memakai tubuh mempelai kami ini Karena mempelai kami ini sudah mati berumur 15 tahun yang lalu Ketika dia berumur 15 tahun dia mati dalam keadaan perawan, dalam keadaan suci kudus Banyak fitnaan, banyak fina, hinaan, banyak cacimaki Banyak menangis darah aki-aki sekarang Ya suka berselingkuh dengan tante-tante yang montok Yang sama-sama tuh orang Kalimantan montok dadanya Yang punya anak dua, sering mereka berselingkuh di hotel Aki-aki udah huzur bisa juga kecewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin kita sebagai umat Islam Menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi Bukan Tuhan yang berupa manusia sehingga membuat umatnya berhalusinasi Nah sahabat Tuhan Vilah, bertemu lagi dengan Ibu Ferawati Yang dia adalah istri dari Tuhan Semoga sahabat Tuhan Vilah yang baru saja menemukan channel saya Anda sudah menonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya tentang Ferawati Yang adalah sosok dari istri Tuhan Nah kali ini setelah tiga minggu Ibu Ferawati itu tidak pernah tampil di dunia maya di Youtube Dia muncul lagi sekarang memberikan kesaksian yang tentunya masih tentang halusinasi Seperti video yang awal tadi Anda lihat itu bahwa Ibu Ferawati ini sebetulnya dulunya dia itu memang sudah mati pada saat dia berumur 15 tahun Pada saat dia sedang perawan-perawannya Dia sudah mati Kemudian dia dibangkitkan lagi oleh roh Bapak Yahweh katanya begitu Dan sampai saat ini yang berada di tubuhnya itu adalah roh Bapak Yahweh Dan Ferawati Hamdani sendiri itu adalah nama kemanusiaannya Bukan nama rohnya Tentang nama rohnya dia itu menyebutnya siapa ya Ada di Kitab Pahyu katanya Ya kita simak aja videonya bagaimana dia menjelaskan sebetulnya Siapa Ibu Ferawati ini Dan bagaimana kondisi keluarganya yang sebenar-benarnya Kita simak bersama sahabat Tuhan Vilah Namanya di dalam Alkitab Febe Namanya di dalam Alkitab Febe Nah dialah wanita yang berserumungkan matahari dan bulan 12 bintang di atas kepalanya dan rembulan di bawah kakinya Di dalam Kitab Wahyu yang kalian baca itu Apakah kalian tidak tahu Wanita yang ada dalam Kitab Wahyu itu Yang sosoknya mempelai ku Terindah, tercantik, terekselen Namanya itu Fehamdani Memakai nama samaran dunia Dan selama ini dunia menutupinya Dan betapa menderita kehidupan di dunianya Kalian harus melihat dari kedua sisi Ada di dalam kehidupannya Apakah kalian tidak tahu suaminya itu sangat kejam Jadi dia menamai dirinya Di dalam Alkitab itu Memakai nama Alkitab itu adalah Febel Katanya begitu Jadi bukan V. Ferawati Kalau V. Ferawati itu nama kedagingan Tetapi nama rohnya itu adalah Febel katanya Nah kemudian Dia akan mulai sedikit mengungkap Permasalahan apa yang sedang terjadi Kepada istri Tuhan ini Yang dialami di dunia manusia Karena dia mulai Akan menceritakan Tentang sosok suaminya Kemarin Dan dibayar dengan harga yang tinggi Dan uang yang dia dapat itu Dipakai untuk berselingkuh Coba cross check suami kehidupan suaminya Ini adalah Mata kami Mata Jiswa Hamasyah Elohim Yang melihat Segala penipuan Segala kebusukan hati suaminya Daripada rencana suaminya Yang sangat musuh itu Di depan mata kami Dia ingin mengusir Istrinya sendiri Dengan tangan yang hampak Dengan alasan Istriku sudah gila Ya seperti itu Jadi dia senantiasa Mencari-cari masalah Dan dia sudah beberapa kali Berpuluh-puluh kali Mengancam istrinya sendiri Dengan membunuh Ancaman pembunuhan Jadi mempelai kami ini Bukan hanya terancam Daripada dunia maya Dunia online Yang senantiasa Mengancam dirinya Tetapi dia merasa Dirinya sangat terancam Di rumahnya sendiri Karena suaminya Senantiasa mengancam dia Ingin membunuh dirinya Nah jadi Menurut roh yang sedang Berbicara Melalui mulutnya Ibu Vera Wati ini Dia mengatakan bahwa Dia merasa Tidak nyaman di rumahnya Karena sering Diancam oleh suaminya Suaminya yang Kemarin Bersaksi di channel saya itu Kemudian Ancamannya adalah Ancaman pembunuhan Kenapa? Karena ibu V ini Sudah dianggap gila Ya berarti Anggapan kita Dengan anggapan suaminya Sama Kalau Vera Wati ini Gila Lawang dia mengaku Dihamili Tuhan Tidak secara sedetail ini Karena ini Sudah di Jaman seribu tahun Pengungsian mempelai 3,5 tahun Di Padanggurun Mengapa dikatakan 3,5 tahun Di Padanggurun Mempelai diuksikan Karena masa 3,5 tahun ini Adalah pembukaan Kehidupan mempelai Itu sendiri Nah bagaimana Tidak dianggap gila Coba Kemarin suaminya Menceritakan bahwa Ibu V ini Dibawa orang Mulai tanggal 27 November Dan hari ini Adalah tanggal 21 Desember Artinya Belum genap Satu bulan Dia menyatakan bahwa Dia diungsikan oleh Tuhan Selama 3,5 tahun Katanya Jadi gilanya itu Natural ya Jadi memang Bodohnya RT16 itu Sangat-sangat Natural gitu Ya begitulah Efeknya kalau Terlalu sering Menyembah manusia Nah kemudian Apa sih Sebetulnya Yang memicu Dua orang Suami Istri Ini kok Kelihatannya Sama-sama Gila Begitu ya Jadi Ibu Verawati Istri Tuhan ini Akan mengungkapnya Berikut ini Simat sampai habis Kalian cross check Kalian lihat Ada berapa Sesungguhnya Anak suaminya Mempelai ini Yang ada di kampung Dia Tukang selingkuh Di mata kami Dia tukang selingkuh Di Yogyakarta Saja Dua selingkuhannya Kalau udah kalah Main Mobile Legends Pasti teman satu tim Dicecari kesalahan kan Kadang dibilangnya Level lawan lebih tinggi Padahal dia sendiri Yang begok main kan Ya suka berselingkuh Dengan tante-tante Yang montok Yang sama-sama tuh Orang Kalimantan Montok ya dadanya Yang punya anak dua Sering mereka berselingkuh Di hotel Dengan mahasiswi satu Tukang berselingkuh Tetapi Tidak mau mengakuinya Karena Perselingkuhannya Teratur Dan Tertata rapi Katanya Hanya Tuhan Aja yang tau Nah Kalau kami yang tau Kami mongkar Hanya Tuhan Enak aja Hanya Tuhan yang tau Kirain Den-den mit Amadejul aja Yang baper Eh Aki-aki Iya juga Nah jadi Dari narasi Si roh Yahweh ini Mengatakan Barusan bahwa Kejadian di dalam Keluarganya Ibu Ferawati ini Sudah mulai terungkap Secara Pelan-pelan Artinya Kalau saya simpulkan Narasi yang disampaikan oleh Roh Yahweh ini Kepada mulutnya Ibu Ferawati ini Bahwa Kenapa Ibu Ferawati itu Dihamili oleh Tuhan Itu karena Pembalasan Terhadap Suaminya Yang suka Selingkuh Dengan janda montok Dari Kalimantan Ya kira-kira Seperti itu Ya Oten Jadi beginilah ya Kehidupan Jadi beginilah ya kehidupan Oten Di Indonesia ini Yang seringkali Menyerang Menyerang Islam itu Yang katanya Kok poligami Kok diajarkan di agama Begitu ya Ternyata Di dalam Oten sendiri Padahal banyak yang mengakui Bahwa Ibu Ferawati ini Adalah seorang pendeta Walaupun Kita tidak pernah tahu Dia berada di gereja mana Tetapi Banyak sekali kesaksian Di dalam komentarnya Bahwa dia ini pendeta Yang Suaminya adalah Suka selingkuh Dan Ibu Ferawati ini Juga Dihamili oleh Tuhan Nah Demikianlah Apakah Anda bingung Ya sama Di sana gunung Di sini gunung Di tengah-tengahnya Pulau Jawa Apakah Anda bingung Saya juga bingung Yang penting kita bisa tertawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menjadi Anakmu Beri aku Wikmat Untuk menurut Kendakmu Bapak Juga Juga Sampai Sampai B− Sampai Sampai